Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus Kali ini kita menyapa Bang Muhri Fauzi Hafiz ya Bang ya Iya Kak Amel Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah saya baik Terima kasih sudah diundang hadir pada sore hari ini Kita cerita tentang apa ini Kak Amel? Bentar, bentar dulu Jadi ini, kita ngundang nih Bang Muhri Bang Muhri ini pernah menjadi anggota DPRD Sumut ya Bang? Tahun berapa itu Bang? Jadi periodenya itu 2014-2019 Kak Amel Selain daripada anggota DPRD Sumut Bang Fauzi, panggilannya Bang Fauzi ya Bang Muhri nih Bang? Ya, banyak teman-teman manggil saya Bang Fauzi Ada juga yang Bang Muhri Kak Amel boleh panggil Bang Fauzi aja Oke Bang Fauzi Oke Bang Fauzi Selain daripada anggota DPRD Sumut Kan Abung juga konsentrasi di masyarakat ekonomi syariah ya Bang ya? Benar Dan sekarang menjabat sebagai Dewan Pembina Pengurus Daerah Mes Kabupaten Deli Serdang Oh Deli Serdang ya Bang ya? Sebelumnya saya itu memang sempat menjadi ketua Masyarakat ekonomi syariah Kota Binjai Kak Amel Nah sekarang karena Domisili juga sudah di Deli Serdang Dan berinteraksi banyak dengan teman-teman di Deli Serdang Saya menjadi Dewan Pembina Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Deli Serdang Di Deli Serdang? Benar Kak Amel Walaupun Deli Serdang Permasalahan mes tetap sama itu Masyarakat ekonomi syariah Dimana-mana sama ya Ekonomi syariah Itu kayaknya udah Sejak tahun Kayaknya sudah Lama ya Bang ya Digaungkan ekonomi syariah Tapi kalau kita lihat sampai sekarang tuh Bang Perkembangannya Masih Belum ya Bang Belum sesignipikan ekonomi konvensial Terutama perbankannya ya Bang Perbankannya Masih kurang dengan Perbankannya konvensional gitu Bang Aku pengen tau nih Bang Gimana kan Abang nih yang ikuti tentang ekonomi syariah gitu Gimana perkembangannya hingga saat ini Dari pertama kali masuk Indonesia tuh Sampai Eh masuk Sumut aja lah Bang ya Masuk Sumatera Utara Hingga sekarang Mas Gimana perkembangan Ekonomi syariah ini Terima kasih Kak Amel Untuk semua juga Yang menyaksikan acara kita Di sore hari ini Kalau cerita tentang ekonomi ini kan Pastinya Dari dulu sampai sekarang Kak Amel Kita akan cerita Tiga kegiatan ekonomi Mulai dari produksi Konsumsi Dan distribusi Ini mau apapun bentuk sistem ekonominya Tiga kegiatan ini Selalu kita lakukan Nah Tentang ekonomi syariah Jika tadi kita cerita Bahwasannya Bagaimana Perkembangannya saat ini di Indonesia Kalau menurut pendapat saya Perkembangannya Cukup signifikan baik gitu kan Mengapa Karena hari ini Hampir seluruh Aktivitas Kegiatan ekonomi Kita sehari-hari Mulai dari konsumsi Produksi Dan distribusi Itu ada Kegiatan-kegiatan Yang berpola Ekonomi syariah Nah Kalau dikaitkan dengan Kegiatan Konsumsi Misalnya Kita hari ini juga Kalau berinteraksi Dengan perbankan Sudah ada Bank syariahnya Nah gitu kan Nah Begitu juga untuk Kegiatan produksi Hari ini cukup banyak Cukup Rame lah Cerita-cerita tentang Industri halal Kan begitu ya Kamil Nah ini semua Menurut saya Menjadi gambaran Bahwa ekonomi syariah Di Indonesia Perkembangannya Cukup signifikan Ditambah lagi Untuk memperkuat Pendapat saya ini Ternyata dari Yang bisa saya kumpulkan Di Indonesia ini Kita sudah punya Banyak regulasi Undang-undang Yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia Bersama dengan DPR Yang terkait tentang Kegiatan-kegiatan Ekonomi syariah Ekonomi syariah Apa aja tuh bang Bisa jelasin bang Nah di tahun 2008 itu Eh 2008 itu Di tahun 2008 Sudah ada dua Undang-undang Nomor 19 Tentang Sertifikat Berharga syariah Indonesia Jadi kayak Ori gitu ya bang ya Iya Bener Bener Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah Tahun 2008 itu Nah Di 2011 Sudah ada lagi Undang-undang Nomor 23 Tentang pengelolaan Jakarta Dan di tahun 2014 Tentang Badan Pengelola jaminan Produk halal Itu undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Itu yang terakhir bang Saya belum Gali lagi Tapi turunannya Peraturan-peraturan Pemerintah PP Dan Peraturan Menteri Saya pikir masih Masih cukup banyak itu Kak Amel Berarti cukup banyak Dukungan pemerintah Terhadap Iya Untuk mengembangkan Ekonomi syariah Tapi bang Faktanya bang Kalau dilihat di lapangan Istilahnya Seperti Kalau di Perbankan konvensional Itu namanya kredit ya bang Kalau Dana pihak ketiga ya Kalau dilihat Sangat sulit Gitu bang Masyarakat Menyatakan Itu Sangat sulit Untuk mendapatkan Pendanaan Dari bank syariah Makanya Apa itu Berpengaruh Nggak Sulitnya Mendapatkan pendanaan Kredit Dari Perbankan syariah Yang menyebabkan Masyarakat Sulit beralih Dari konvensional Atau Yang lain Menurut Oh gitu ya Agak menarik juga Pertanyaan Kak Amel ini Tentang Preferensi ya Saya pikir itu Soal minat Masyarakat Untuk Menabung Ataupun Mendapatkan Pembiayaan Garis miring kredit Dari bank syariah Itu memang Saya sepakat Untuk Setiap tahun itu Dilakukan penelitian Supaya Alasan Dan Argumentasi Itu kuat Tetapi Secara umum Saya melihatnya Di sini Mengapa Baik itu Perkembangan Bank syariah Yang Jika kita Bandingkan Dengan bank Konvensional Perbedaannya Cukup Jauh Saya rasa Kita masih Kurang Sosialisasinya Begitu Dia Nah Mungkin Persoalan Sosialisasi Ini adalah Persoalan Klasik Tetapi Seperti yang Sebelumnya Saya sampaikan Hari ini Kita harus Menyambut Semua Orang-orang Yang merasa Sangat Bertanggung jawab Untuk Pengembangan Ekonomi syariah Di Indonesia Ini Harus Menyambut Tren yang ada Ya Sosialisasi Jujurnya Tetapi Bentuk-bentuknya Bisa mengikuti Perkembangan Jaman Jadi bisa dikatakan Bahwa Masyarakat Di Indonesia Ini Masih banyak Yang belum Tau Terkait Gimana Sebenarnya Ekonomi syariah Atau Perbankan syariah Sendiri Atau gimana Menurut saya Benar Masih banyak Ini Masyarakat Indonesia Itu yang Masih belum Mengenal Belum Mengenal Tentang Ekonomi syariah Bahkan Kadang Kalau kita Tanya secara Umum Orang menganggap Yaudah Bank syariah Itu ekonomi Syariah Katanya Padahal Sebenarnya Kan beda Perbankan Itu adalah Bagian dari Ekonomi Bahkan Di dalam Ekonomi syariah Ini Ada lagi Yang lain Ada Jaka Ada lembaga Jakatnya Ada lagi Lembaga Keuangan Mikro Syariahnya Gak hanya Perbankan Saja Tapi kan Bang Kalau Aku Ngelihat Setiap Tahun Bank Indonesia Selalu Tanpa Henti Mengadakan Festival Ekonomi syariah Malah Pernah Besar-besaran Di Lapangan Merdeka Dan Di Beberapa Daerah Lain Apanya Juga Antusias Masyarakat Untuk Datang Kalau Aku Lihat Cukup Tinggi Tapi Itu Bang Apa Penyebabnya Kayaknya Apa Kurang Sosialisasi Memang Sosialisasi Kurang Cuman Apa yang Kurang Apa yang Harus Dilakukan Agar Masyarakat Itu Bisa Tahu Kalau Dari Mes Sendiri Gimana Bang Benar Saya Suka Itu Sekarang Ini Kita Harus Berpikirnya Kedepan Melihat Apa Yang Terjadi Sekarang Apa Yang Harus Kita Lakukan Kalau Dari Amatan Saya Hari Ini Sebenarnya Untuk Sumber Daya Manusia Kita Tidak Kekurangan Di Ekonomi Sariah Ini Tinggal Lagi Dari Semua Regulasi Yang Sudah Ada Saya Berpendapat Implementasinya Ini Belum Optimal Implementasinya Yang Gimana Artinya Misalnya Begini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Sariah Saya Melihatnya Undang-Undang Ini Semestinya Bisa Lebih Membumi Ke Bagian-bagian Yang Terkecil Dari Kegiatan Perbankan Sariah Sehingga Masyarakat Juga Menjadi Tidak Merasa Bank Sariah Ini Eksklusif Nah Ya Harus Jika Memang Harus Ada Revisi Harus Direvisi Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Jadi Menurut Abang Hingga Saat Ini Perbankan Sariah Belum Belum Atau Kayak Mana Abang Makanya Ya Menurut Saya Hari Ini Karena Ya Saya Saya Berpikirnya Sebenarnya Untuk Bisa Mendudukkan Perbankan Sariah Sebagai Substitusi Pengganti Itu Memang Cukup Panjang Waktunya Dan Rumit Tapi Kalau Sebagai Komplementer Misalnya Pelengkap Ataupun Alternatif Saya Rasa Sekarang Sudah Tercapai Nah Sekarang Ini Pertanyaan Berikutnya Di Tahun 2022 Ataupun Selanjutnya Ini Masih Tentang Bang Sariah Apakah Memang Mau Benar-benar Menjadi Lembaga Substitusi Atau Tetap Sebagai Komplementer Saja Jadi Hingga Saat Ini Kalau Dibilang Di Perbankan Perbankan Sariah Masih menjadi Komplementer Belum Menjadi Substitusi Contoh Konkretnya Untuk Substitusi Ini Misalnya Hari Ini Kalau Kita Cerita Di Sumatera Utara Tentang Bang Sumut BUMD Kan Statusnya Kan Badan Hukum Yang Menjadi Unit Usaha Milik Pemerintah Daerah Hari Ini Punya Unit Usaha Sariah Nah Itu Menurut Saya Sekarang Masih Komplementer Kalau Dia Mau Menjadi Lembaga Substitusi Itu Harus Dilakukan Spin Off Menjadi Bank Umum Sariah Tersendiri Dia Seperti yang Dilakukan Oleh Aceh Jawa Barat Mana lagi Nusa Tenggara Barat Bahkan Saya dengar Terik-terik Ini Di Sumatera Barat Bank Nagarinya Sudah Ada Bank Nagari Sariah Bank Sariah Nagari Jadi Masih Sariah Aceh Itu contohnya Kalau Untuk Lembaga Lembaga Ekonomi Nilainya Tenggak Hanya Bank Hari Ini Pun Seharusnya Lembaga Lembaga Pengelola Jakat Harus Lebih Bersemangat Lagi Karena Kita Harus Menuntaskan Sosialisasi Ini Yang Tidak Bisa Kita Anggap Setiap Tahun Dana Jakat Kita Bertumbuh Berkembang Tapi Kalau Jika Dibandingkan Dengan Potensi Nah Ini Kan Yang Sering Jadi Sebenarnya Ya Kita Bilang Bertambah Tetapi Ternyata Kalau Misalnya Potensinya Sepuluh Ternyata Masih Satu persen Masih Dua Yang Kita Tergarap Tahun Depan Ternyata Potensi Itu Ada Lima Belas Rupanya Tetap Dua Lagi Yang Memang Bertumbuh Tapi Kan Itu Gak Signifikan Seperti Kayak Dua Tahun Lagi Nanti Dua Puluh Potensinya Tapi Tetap Dua Juga Ya Memang Bertumbuh Ya Gitu Gitu Saja Tidak Optimal Potensinya Apalagi Di Sumatera Utara Ini Yang Bisa Dibilang 80% Umat Islam Yang Lebih Menarik Lagi Untuk Semua Yang Mendengar Acara Kita Sore Hari Ini Majelis Ulama Indonesia Sudah Dari Dulu Jauhari Menetapkan Bunga Bank Konvensional Itu Haram Harusnya Fatwa Ini Menjadi Semangat Yang Luar Biasa Bagi Semua Teman-teman Di Bank Sariah Karena kan Kalau Bank Konvensional Jelas Imbalannya Itu Bunga Tetapi Kalau Bank Sariah Imbalannya Itu Banyak Ada Bagi Hasil Ada Marjin Ada Komisi Ada Bonus Dari Imbalan Aja Itu Udah Banyak Bank Sari Ada Empat Bahkan Mungkin Yang Saya Tau Itu Empat Bagi Hasil Marjin Bonus Upah Upah Tadi itu Imbalan Tapi Misalnya kan Banyak Tau Sebenarnya Bang Sebenarnya Itu Bisa Lebih Banyak Penghasilan Yang kita Dapat Dengan Menggunakan Dana Dari Perbankan Sariah Iya Faktanya Maksud saya Fakta Ini kan Memang Harusnya Berangkat Dari Dasar-dasar Hasil Penelitian Tetapi Dari Hasil Cerita-cerita Saya Dengan Teman-teman Di Lapangan Faktanya Itu Ternyata Orang-orang Yang Bukan Beragama Islam Non-muslim Kita Bilang Itu Malah Sebenarnya Dari Potensi Mereka Mungkin Mereka Ada Lima Tapi Lima Lima Pengguna Bang Sariah Itu kan Berarti 100% Dibanding Kita Yang 100 Tapi Cuma Lima Orang Yang Pengguna Bang Sariah Itu Berapa Persen Dan Itu juga Masih Belum Ya Iya Apalagi Perguruan Tinggi Kita Hari ini Universitas Islam Negeri Dimana Si Yang Gak Ada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sariah Saya Rasa Sekarang Ini Semuanya Sudah Punya Itu Dulu Kita Sulit Cari Adik-adik Kita Sarjana Ekonomi Islam Wah Sekarang Mudah Mudah Tapi Kemana Ini Adik-adik Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab Belum Dioptimalkan Kayaknya Ilmunya Bang Ya Kembali Tadi Memang Itulah Dia Yang Harusnya Sama-sama Kita Hari ini Ya Sama-sama Memang Ini kerja Bersama Gak Bisa Kerja Kerja Sendiri Jadi Semuanya Harus Sadar Dan Memahami Akan Pentingnya Ekonomi Syariah Itu Ya Bang Benar Kembali Lagi Ke MES Bang Masyarakat Ekonomi Syariah Jadi Itu Kan Sebuah Wadah Ya Bang Jadi Kira-kira Apa Yang Dilakukan Oleh MES Untuk Meningkatkan Pengetahuan Sosialisasi Itu Kepada Masyarakat Ya MES Ini Merupakan Organisasi Organisasi Yang Berbadan Hukum Yang Memiliki Kepengurusan Dari Pengurus Pusat Pengurus Wilayah Dan Pengurus Daerah Daerah Itu Untuk Kabupaten Kota Wilayah Itu Untuk Provinsi Dan Pusat Itu Untuk Indonesia Nah Hari Ini Pengurus MES Pusat Itu Ketua Umumnya Adalah Bapak Erick Tohir Menteri BUMN Dan Sekretaris General Itu Bapak Iji Haruman Ahsin Itu Sekarang Salah Satu Staf Ahli Wakil Presiden Nah Sejauh Yang Saya Ikutin Selama Berinteraksi Dengan Organisasi Masyarakat Ekonomi Sariah Ini Ada Banyak Yang dilakukan Mulai Dari Kegiatan Edukasinya Itu MES Punya Produk-produk Edukasi Tentang Ekonomi Sariah Kemudian Kegiatan Penelitian MES Masih Sedang Dikembangkan Itu Adalah Bagaimana MES Menyambut Perkembangan Tentang Permintaan Pasar Dunia Yang Saya Ketahui Soal Industri Halal Nah Itu Juga MES Sudah Menginisiasi Jadi Artinya Kalau Di awal Tadi Saya Bilang Cerita Ekonomi Ini Tidak Terlalu Rumit Sebenarnya Kita Hanya Cukup Cerita Tentang Kegiatan Konsumsi Produksi Dan Distribusi Nah MES Hadir Di Tiga Kegiatan Ekonomi Ini Kak Amel Nanti Kalau Memang Kita Akan Membedah Tentang MES Saya Bersedia Lagi Diundang Nanti Oke Bang Tinggal Tunggu Waktunya Tapi Secara Umum Seperti Itulah MES Ini Hadir Jadi Harapan Dari Kita Bang Terkait Ekonomi Syariah Ini Apa Ya Kalau Saya Berharap Memang Ekonomi Syariah Ini Bisa Utuh Menjadi Bagian Dari Sistem Ekonomi Di Indonesia Kenapa Saya Bilang Bagian Ya Untuk Mengganti Satu Sistem Ekonomi Pada Satu Negara Itu Panjang Panjang Bisa Bisa Mencatatkan Peristiwa Yang Bersejarah Begitu Jadi Kalau Saya Berpendapat Biarlah Ekonomi Syariah Ini Menjadi Bagian Dari Sistem Ekonomi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Sekarang Ini Kalau Disebut Hari Ini Kita Indonesia Ini Ada Yang Nyebutnya Sistem Ekonomi Pancasila Kalau Saya Nggak Salah Ada Ada Juga Yang Menyebutkan Indonesia Ini Sistem Ekonomi Kerakyatan Tapi Hari Ini Kita Melihat Dengan Mata Kepala Kita Sendiri Sepertinya Indonesia Hampir Meng Mengaplikasikan Sistem Ekonomi Kapitalis Contoh Minyak goreng Kemarin Itu Saya Rasa Pola-pola Kapitalis Yang Tidak Terkendali Harganya Hari Ini Kalau Kita Bisa Bila Kenaikan BBM Ini Bagian Bagian Dari Sistem Ekonomi Kapitalis Juga Saya Pikir Kalau Cerita Tentang Harapan Itulah Harapan Saya Menjadi Bagian Dari Sistem Ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Kita Tetap Tidak Akan Putus Asa Bang Betul Karena Kalau Nanti Kita Paksakan Indonesia Sistem Ekonomi Sari A Makanya Sedikit Walaupun Perkembangan Sedikit Demi Sedikit 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 Demi Sedikit Kita Harapkan Akan Menjadi Yang Terbesar Ya Mudah Mudah Seperti Itulah Mudah Mudah Bisa Disadari Sama Semua Pihak Orang 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 Yang Mempunyai Komitmen Untuk Mengembangkan Ekonomi Sari Ini Apa Pesan Yang Ingin Kita Sampaikan Pada Sore Hari Ini Jadi Harus Berkesinambungan Dan Tidak Boleh Egois Membawa Kepentingan Masing 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 Karena Masih Banyak Yang Belum Dikerjakan Ini Sebenarnya Kalau cerita Ekonomi Sari Masih Banyak Dia per Pasal Bisa Cerita Tentang Bunga Bank Konvensional Yang Haram Saja Itu Saya rasa Tidak Habis Habis Perdebatannya Padahal Sejak Saya Dulu Kuliah Di Bangku Universitas Sampai Sekarang Sudah Menjadi Orang Tua Anak Saya Mungkin Kalau Ditanya Pendapatnya Masih Berbeda Jadi Masyarakat Jika Ingin Jika Ingin Tau Gimana Cari Tau Gimana Sebenarnya Ekonomi Syariah Perbankan Syariah Sendiri Jangan Hanya Mengutuskan Bahwa Di Bank Konvensional Itu Lebih Baik Dibanding Di Syariah Lebih Enak Padahal Sebenarnya Ada Lebih Banyak Keuntungan Dengan Menggunakan Terutama Perbankan Syariah Dan Produk-produk Syariah Lebih Terjamin Terutama Ini bagi Muslim Pasti Kan Kamel Kalau Kita Sempitkan Diskusi Ini Ceritanya Tentang Orang-orang Islam Kita Yang Muslim Tentu Ada Disitu Perintah Agama Yang Ketika Kita Jalankan Menjadi Kebaikan Buat Kita Berpahala Kalau Tidak Kita Kerjakan Berdosa 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 Itu Karena Ekonomi Syariah Juga Kalau Kita Lihat Sekarang Lebih Banyak Yang Non Muslim Penggunanya Malah Dibanding Sama Yang Muslim Tetap Perbandingannya Itu Tadi Misalnya Non Muslim 5 Ternyata 55 Mereka Kan 100% Bukan Berarti Non Muslim Ini Lebih Banyak Jumlah Dari Orang Kita Disini Kita Yang 10 Rupanya Cuma 2 Itu Berarti Berarti Masih Kurang Bukan 100% Oke Jadi Semoga Harapan Kita Terwujud Sehingga Bisa Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia Saya Rasa Hari Ini Saya Gembira Ada Teman Yang Bersemangat Untuk Kembali Membawa Cerita Tentang Ekonomi Syariah Ini Khusususnya Di Sumatera Utara Dan Saya Berharap Program Ini Bisa Disambung Dengan Lembaga Lembaga Yang Memang Punya Tanggung Jawab Sesungguhnya Untuk Melaksanakan Amanat Undang Undang Yang Tadi Sudah Kita Bahas Pasti Itu Undang Saja Saya Rasa Kalau Hari Ini Kita Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Mungkin Nanti Dengan Lembaga Seperti Bank Indonesia Asosiasi Bank Syariah Indonesia Atau Bahkan Bisa Juga Kita Undang Itu Dari Pusat Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Yang Langsung Diketuai Bapak Wakil Presiden Mudah Mudah Kita Doakan Dan Mohon Kerjasamanya Lagi Terima kasih Makasih Bincang Bincang Kita Hari Ini Makasih Sudah Memenuhi Undangan Walaupun Mendadak Terima kasih Semuanya Sampai Ketemu Lagi Oke Makasih Begitulah Pemesa Bincang-bincang Kita Dengan Bang Pauzi Bang Muhri Pauzi Hapis Merupakan Dewan Pembina Dari Masyarakat Ekonomi Syariah Deli Serda Oke Begitulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh